Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara akhir-akhir ini sebagian orang masih berpikir tentang fikir peradaban yang dikegas oleh Nahdlatul Ulama dan disampaikan secara terbuka saat acara harlah satu abad NU di Siduarja beberapa waktu yang lalu sebagian besar masyarakat Indonesia setuju terlebih dari kalangan Nahdien sendiri namun ada juga beberapa orang yang tidak setuju disebabkan karena kekurang pahaman tentang fikir peradaban yang sering dikampanyekan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Estakuf ada juga kelompok Islam yang tidak setuju karena sejak awal memang selalu berseberangan dengan Nahdlatul Ulama sehingga apa saja yang menjadi keputusan atau langkah yang ditembuh oleh Nahdlatul Ulama selalu saja dianggap salah namun golongan itu tidak perlu kita bahas karena terlalu rumit dan terlalu jauh untuk sampai kepada pemahaman tetapi disini yang akan kita bahas adalah pendapat dari Bapak Profesor Quresihab perlu diketahui Pak Quresihab ini pernah membuat tafsir Al-Quran bernama Tafsir Al-Misbah beliau ini juga seorang Habib namun tidak pernah menyematkan gelar Habibnya itu pada sebutan atau nama panggilan cukup Bapak Profesor Quresihab saja dan beliau juga seorang cendegawan muslim artinya pendapat atau fatwa beliau bisa dijadikan rujuan atau minimal acuan dalam hal ilmu Islam beliau berpendapat di kanal Youtubenya yang nampaknya masih berkaitan dengan gagasan fikih peradaban Nahdlatul Ulama sebagaimana diliput oleh NU Online hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Quresihab ungkap pendapat lama yang tak cocok untuk masa kini cendegawan muslim Indonesia Profesor Haji Muhammad Quresihab mengungkapkan bahwa saat ini sering terjadi seseorang yang memegang pendapat lama akan tetapi justru tidak cocok untuk masa kini salah satu hal yang digarisbawahi oleh para ulama kita atau sebagian ulama kita adalah kita seringkali terlalu terikat dengan pendapat lama yang justru baik pada masanya tapi tidak baik lagi pada masa sekarang tutur Profesor Quresihab dalam Youtube Quresihab beberapa waktu lalu menurut Profesor Quresihab di dalam kitab Al-Baidawi dapat ditemukan riwayat sabda Rasulullah yang artinya antara musrik dan muslim itu tidak bisa berada dalam satu wilayah yang begitu dekat bahan bakar untuk memasak tidak boleh dilihat oleh orang lain oleh karena itu antara muslim dan musrik tidak boleh bertetangga jika membaca pendapat Ibnu Taimiyah yang begitu keras maka hal itu wajar karena Ibnu Taimiyah itu berada dalam situasi perang jadi semua itu berpengaruh yang ingin saya garisbawahi pendapat-pendapatnya itu benar pada masanya namun sudah harus berubah pada masa sekarang ini tantangan kita sekarang ini lebih-lebih lagi sekian banyak pendapat yang sudah populer tetapi salah karena dikemukakan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran terang Quresihab ya dan memang hal inilah yang selama ini disalahpahami oleh kelompok Islam radikal kelompok Islam yang selalu merasa paling benar kelompok Islam yang dengan mudah mengeluarkan fatwa kafir sesat maupun bitnya disitu beliau menjelaskan pendapat Ibnu Taimiyah yang begitu keras dan hal itu wajar karena Ibnu Taimiyah memang hidup pada masa perang dimana negara yang ia tempati sedang terjadi gejulak besar sehingga sangat sulit untuk mengetahui siapa musuh siapa kawan maka diterapkan bahwa kawan adalah orang yang sesama muslim sementara selain dari itu adalah kafir dan dianggap musuh namun hal itu sangatlah tidak tepat jika diterapkan di negara Indonesia dimana penduduk sudah memiliki sikap toleransi kondisi negara juga aman-aman saja artinya apa? artinya kalau pendapat Ibnu Taimiyah yang sudah ratusan tahun lalu itu diterapkan di Indonesia di masa kini ya jelas tidak tepat dan tidak nyambung maka yang paling tepat dan pas diterapkan di Indonesia di masa sekarang adalah fikih peradaban gagasan dari Nahdlatul Ulama itu fikih peradaban secara geris besar berisi ilmu fikih yang menyesuaikan dengan kondisi negara dan masa ya itulah fikih peradaban makanya sebagai warga Nahdlatul Ulama harusnya kita dukung gagasan besar itu karena hal itu sangat tepat dan sangat bermanfaat untuk seluruh umat manusia tak hanya di Indonesia saja tapi bagi dunia dan semua juga berlandaskan Islam berdasar Quran, Hadis hingga Ijma'ulama semoga saja fikih peradaban ini segera bisa diterapkan sehingga negara kita akan terjaga dan benar-benar menjadi rahmatan lil'alamin cukup sekian dari saya dan salam waras